Serial 7 Senjata Seri 4 Gelalang Perasa Jilip 6 Bap 6 Rahasia dalam ruangan rahasia Lampu bergoyang-goyang, apakah karena angin? Berasal dari mana angin itu? Mengapa pinggang Guoye Uniyang pun ikut bergoyang? Kau sudah mabuk, Siao Sawoying ingin menggelengkan kepala Tapi dia takut jika melakukannya kepalanya akan lepas dari badannya Kali ini sepertinya benar-benar mabuk Apakah benar-apa dia benar-benar mabuk atau hanya pura-pura mabuk yang penting mabuk? Benar atau palsu? Palsu dan benar kehidupan seperti sandiwara, tidak ada yang benar-benar serius Kata Guoye Uniyang, kau harus tidur sebentar Baiklah, aku akan tidur, tidur atau tidak tidur Apakah ada bedanya? Apakah kehidupan ini adalah sebuah mimpi? Di belakang ada kamar tamu, kau tidurlah di sana Suara yang manis ini adalah suara milik Guoye Uniyang Apakah kau yang akan mengantarku ke sana? Baiklah, aku yang mengantarkanmu ke sana Guoye Uniyang membuka pintu Mengapa G-Ting Si yang tidak melarangnya? Apakah dia juga sedang mabuk? G-Ting Si masih berdiri di luar pintu Dia sama sekali tidak bergerak Tiba-tiba Ksiao Sao Ying berjalan ke arahnya dan mencubit wajahnya Kemudian dia bertanya, apakah orang ini patung yang pasti bukan? Ksiao Sao Ying tertawa, dan terus tertawa Memang dia adalah orang yang senang tertawa Tapi sekarang sepertinya sudah pada tahap dia bisa tertawa sepuas-puasnya Angin berhembus melewati beranda bila ada orang yang datang juga tidak tahu dari mana asalnya Akan pergi ke mana pula? Kamar tamu ini baru dibangun, jindingnya baru dicat Kertas jendela baru ditempel, meja terbuat dari kayutan ksiang Kayu yang mengeluarkan wangi khas Papan meja terbuat dari keramik, lampu terbuat dari tembaga Selimut yang disulam dan tersimpan di atas tempat tidur yang juga baru Semuanya baru apakah ini artinya Ksiao Sao Ying mulai melewati hidup yang baru? Dia menjatuhkan diri ke atas tempat tidur yang empuk dan yang masih baru Ksiao Sao Ying berkata, ini adalah tempat tidur yang sangat nyaman Kata Gua Yeun Yang, tempat tidur ini belum ada yang pernah menggunakannya Suaranya sangat lembut, lebih lembut dari selimut yang berada di tempat tidurnya Kata Ksiao Sao Ying, aku tidur sendiri di tempat yang begini nyaman Sungguh tidak nyaman seperti minum arak seorang diri Kata Gua Yeun Yang, aku akan mencarikan teman untuk menemanimu Gua Yeun Yang tahu bahwa Ksiao Sao Ying sedang memandang ke arah bawah pinggangnya Gua Yeun Yang tidak marah Gua Yeun Yang tertawa dan bertanya, kau senang perempuan seperti apa? Aku pasti akan mencarikannya yang kusukai adalah dirimu Tiba-tiba Ksiao Sao Ying melompat dan memeluk Gua Yeun Yang Mereka berdua bergulingan di atas tempat tidur Gua Yeun Yang terpekik pelan karena terkejut Dia berusaha memberontak, tapi sedikit pun tidak ada tenaga Gua Yeun Yang sangat lembut, harum dan manis seperti manisan kapas Dadanya lebih putih dibandingkan dengan kapas, putih berkilau Ksiao Sao Ying sudah ada di atas tubuhnya Gua Yeun Yang sudah tidak dapat bergerak lagi Dia hanya bisa meringis Gua Yeun Yang sudah merasakan kedua belah kakinya dibuka Gua Yeun Yang berkata, jangan, jangan kau lakukan Dia tidak bisa melawan juga tidak bisa memberontak Dia hanya bisa memohon, tapi dia merasa percuma minta tolong pada laki-laki yang sudah gila ini Ksiao Sao Ying sudah mulai membuka baju Gua Yeun Yang Gua Yeun Yang hanya bisa berteriak Pada saat itu ada sepasang tangan yang mendekat dan mengangkat Ksiao Sao Ying dan membuatnya berdiri Sebelah tangannya diayunkan kemudian menggamparnya Gamparan ini tidak berat, hanya membuatnya sadar Benar saja Ksiao Sao Ying yang mabuk mulai sedikit sadar Dia sudah bisa melihat wajah Geting Siang yang marah Geting Siang ternyata tidak mabuk Dia sedang memelototik Ksiao Sao Ying dan dia membentak Kau sangat berani dan sangat keterlaluan Ksiao Sao Ying masih tertawa dan berkata Aku memang sangat pemberani Kata-kataku juga berani Kau lupakan aku tidak lupa Apakah kau benar-benar tidak lupa Kau bilang tidak boleh banyak lihat dan juga tidak boleh berpikir macam-macam Kata-katamu selalu aku ingat Kata Geting Siang bertambah marah Kalau kau ingat kenapa kau lalukan hal ini Kata Ksiao Sao Ying Kau bilang, aku tidak boleh pegang dia Geting Siang melihat dia lalu tersenyum Tangannya melepaskan genggamannya dan berkata Lebih baik kau diam di sini dan tidur Setelah sadar baru kau temui aku Ksiao Sao Ying tertidur di atas tempat tidurnya Dan kepalanya ditutupi oleh selimut Tapi mulutnya tetap berkata Tempat tidur ini begitu besar bagaimana aku tidurnya Tapi dia tetap tidur Tidur dengan cepat dan sangat lelap Begitu dia bangun, dia menyadari bahwa dia tidak sendiri di tempat tidurnya Di sisinya ada seorang perempuan Perempuan ini seperti bunga, kulitnya putih, bibirnya manis, matanya yang membuat orang tertarik Guoye Un Yang Ksiao Sao Ying hampir tidak mempercayainya Dia mengosok-gosokkan matanya dan membuka matanya lebar-lebar Dia baru tahu perempuan ini bukan Guoye Un Yang Tapi hanya 60% mirip Guoye Un Yang Tanya Ksiao Sao Ying Siapa kau perempuan itu menjawab dengan memandang Ksiao Sao Ying dengan matanya yang besarnya Ksiao Ksia Guoye Ksiao Sao Ying tertawa dan bertanya Apakah di sini semua perempuan bermarga Guoye Hanya ada dua yang bermarga Guoye Yang mana aku dan kakakku Akhirnya Ksiao Sao Ying mengerti dan berkata Guoye Un Yang adalah kakakmu Guoye Ksiao Sao Ying berkata Apakah kau juga menganggap aku mirip dengan dia Sangat mirip sebenarnya aku dan dia sama sekali tidak mirip Oh, kakakku adalah siluman yang mencelakakan orang Ksiao Sao Ying tertawa lagi Kata Guoye Ksiao Ksia Mungkin dia bukan benar-benar ingin menarik orang lain Tapi dia ditakdirkan menjadi siluman untuk mencelakakan orang lain Begitu melihat laki-laki Dia akan menjadi begitu Membuat orang lain mengira dia jatuh cinta kepada orang itu Lalu bagaimana Guoye Ksiao Ksia tertawa dingin dan berkata Laki-laki selalu salah sangka melihat dia begitu Selalu ingin menarik dia Kata Ksiao Sao Ying Apakah dulu ada yang mencoba begitu ada Ada beberapa orang sekarang Sekarang orang-orang itu semua sudah masuk ke dalam petimatik Ksiao Sao Ying menarik nafas dan berkata Ternyata Pak Tua G. Ting Siang seorang yang sangat pencemburu Karena itu aku merasa aneh Mengapa aneh apakah kemarin malam kau juga coba-coba Aku adalah seorang laki-laki Kau masih bisa hidup Kemudian Guoye Ksiao Ksia berkata lagi Bila ada laki Laki yang berani mempunyai pikiran macam-macam terhadap Guoye Un Yang Ketua belum pernah melepaskannya Aku tidak mengerti mengapa dia bisa melepaskanmu Kata Ksiao Sao Ying Karena itu kau datang untuk mencari tahu Apakah ada perbedaan antara aku dengan laki-laki yang lain Bukan kata Guoye Ksiao Ksia dengan dingin Kau mengira aku sendiri yang ingin datang kemari Apakah bukan yang pasti bukan Tanya Ksiao Sao Ying Apakah ketua yang menyuruhmu datang kemari Guoye Ksiao Ksia menarik nafas dan berkata Aku lebih tidak mengerti lagi Ketua selalu baik kepada ku juga tidak ingin ada laki-laki lain yang memegangku Mengapa kali ini dia menyuruh aku menemani mu Ksia Osao Ying berputar-putar dan berkata Ini pasti ada sebabnya Apakah alasannya Ksia Osao Ying membalikan badan dan memeluk dia Dan berbisik Karena dia tahu bahwa kau pasti suka kepadaku Di taman bunga ada bermacam-macam bunga sedang mekar Di teras ada delapan orang sedang berdiri tegak Setiap orang terlihat lebih kuat dan lebih semangat dibanding dengan Gek Sin Di sini penjaga berjaga setiap hari Pagi hari penjagaan lebih ketat daripada malam hari Mungkin Gek Sin sedang tidur karena semua orang pasti harus tidur Ksia Osao Ying sudah melewati beranda Gek Ting Si yang sedang menunggunya di ruangan rahasia Ketua Gek Carang menerima anak buahnya di kamar rahasia Dia mencari Ksia Osao Ying mungkin ada hal yang sangat rahasia yang harus dibicarakan Ketua Ksia Osao Ying sudah datang Ksia Osao Ying baru tiba di depan pintu Sudah ada orang yang berteriak Menjadi ketua cabang benar-benar sangat disedani orang Pintu segera dibuka Yang membuka pintu adalah Gek Ting Si yang sendiri Guo Ye Un Yang tidak berada di dalam ruangan Ksia Osao Ying merasa lega Dia juga malu bertemu dengan Guo Ye Un Yang Angin berhembus membawa wangi bunga Sinar matahari menyinari sudut ruangan Hari ini cuaca sangat bagus Kata Gek Ting Si yang dengan tersenyum Dengan santai dia berkata lagi Mengapa wajahmu begitu pucat Ksia Osao Ying tertawa kecut dan menjawab Kepalaku masih sakit Kemarin malam aku benar-benar mabuk Kata Gek Ting Si yang Pada waktu Ksia Oksia masuk Apakah kau juga sudah tidak tahu Ksia Osao Ying tertawa kecut dan menggelengkan kepala Kau melewati malam yang begitu indah dengan sia-sia Ksia Osao Ying tertawa dan mengangguk Karena itu pagi ini kau harus memikirkan Kher untuk menggantikannya Karena itu wajahku menjadi pucat Gek Ting Si yang tertawa Sepertinya dia sudah lupa dengan kejadian semalam Dia menepuk pundak Sia Osao Ying dan berkata Karena itu kau harus berhati-hati Sebab gadis itu susah dihadapi Dia juga senang bicara Apa yang dibicarakan olehnya dia merasa aneh Mengapa kau bisa melepaskanku hal itu walaupun kau salah Tapi kadang-kadang melakukan kesalahan ada gunanya juga Tanya Ksia Osao Ying Apakah berbuat kesalahan juga ada gunanya seseorang Jika hatinya mempunyai rencana dan pikiran yang dalam Dia tidak akan salah Ksia Osao Ying masih tidak mengerti Tapi aku Akhirnya Ksia Osao Ying mengerti Karena aku berbuat kesalahan Hal itu bisa membuktikan aku tidak mempunyai rencana Yang busuk Kata Gek Ting Si yang Kalau kau datang untuk membalas dendam Kemarin malam kau tidak akan mabuk Lebih-lebih tidak akan melakukan hal itu Cek Ting Si yang tersenyum dan berkata Karena itu Hari ini aku mencarimu Untuk apa mencariku Tiba-tiba Gek Ting Si yang membalikan badannya Menutup pintu Jendela dan dia berbalik lagi Kemudian berkata lagi Sebenarnya aku sedang mencari asisten Sepertimu apakah sekarang kau masih membutuhkan seorang asisten? Aku masih mempunyai musuh Sulang Huan Men Sudah Musnah Di daerah ini siapa lagi yang berani melawanmu? Hanya ada satu orang Siapa hanya satu orang? Tapi dia adalah seekor naga Ksia Osao Ying menghela nafas dan bertanya Apakah seekor naga hijau? Gek Ting Si yang menganggu King Long Bang Gek Ting Si yang menarik nafas dan berkata Selain King Long Bang Siapa lagi yang berani melawan kita? Mulut Ksia Osao Ying tertutup Dia tahu bahwa King Long Bang adalah suatu perkumpulan yang menakutkan Kata Gek Ting Si yang King Long Bang mempunyai banyak cabang Sebanyak 360 tempat Dan cabang-cabangnya tersebar di mana-mana Apakah di daerah sini juga ada cabangnya beberapa tahun yang lalu sudah ada Tapi di sini adalah kekuasaan Suang Huan Men Maka kekuatan King Long Bang tidak dapat berkembang Kata Ksia Osao Ying Sekarang Suang Huan Men sudah musnah Sekarang Tian Xi yang teng sudah bisa menggantikannya Kata Gek Ting Si yang Karena ada mereka Maka Tian Xi yang teng tidak mempunyai kesempatan Kata Ksia Osao Ying Bila mereka tahu diri Seharusnya mereka harus keluar dari daerah ini Kata Gek Ting Si yang dengan tertawa dingin Mereka tidak tahu diri Ksia Osao Ying juga tertawa dingin Apakah mereka berani berebut dengan Tian Xi yang teng kata Gek Ting Si yang Mereka menginginkan Tian Xi yang teng masuk menjadi anggota mereka dan menjadi salah cabang mereka Dengan tertawa dingin Ksia Osao Ying berkata Ini benar-benar seperti mimpi di Si yang bolong Tapi ini bukan mimpi Dengan serius Gek Ting Si yang meneruskan Mereka telah memberi batas waktu Tanggal 9 bulan 9 Sebelum waktu itu Kita harus sudah memberikan jawaban Jika kau menolaknya Bagaimana aku tidak dapat melewati tanggal 9 bulan pukul 9 malam Apakah ini adalah perkataan mereka? Benar, seru Ksia Osao Ying, kentut Tapi ini bukan kentut Kata-kata yang dikatakan King Long Bang Pasti akan dilaksanakan dan bukan omong kosong belaka Apakah kau sudah bertemu dengan orang-orang mereka Gek Ting Si yang mengelengkan kepala dan berkata Belum, aku hanya menerima 3 pucuk surat dari mereka Apakah mereka tidak mengantarkan surat itu langsung kepadamu? Tidak, di surat itu tertulis apa saja tanggal 9 Bulan 9 Apa artinya jawab Gek Ting Si yang Dalam 1 tahun ada 365 hari Cabang mereka juga ada 365 cabang Karena itu mereka memberi tanda pada setiap cabangnya dengan tanggal Tanya Ksia Osao Ying, bulan 9 tanggal 9 itu Apakah artinya cabang itu berada di daerah ini? Mungkin, siapa nama ketua cabang di daerah ini? Tidak ada yang tahu di mana letak cabangnya Juga tidak ada yang mengetahuinya Tidak ada Gek Ting Si yang menarik nafas dan berkata Ini adalah hal yang paling menakutkan Jika mereka menyerang terang-terangan Aku tidak takut Tapi dengan care seperti ini Kita harus selalu waspadat terhadap sergapan Yang tiba-tiba Gek Ting Si yang tidak sadar karena marah Dia lupa bahwa ketika menghadapi Suang Huan Menda Menyerang secara tidak terang-terangan Tapi Ksia Osao Ying setuju dengan perkataan Gek Ting Si yang dan berkata Serangan secara terang-terangan bisa membuat kita waspada Tapi serangan secara sembunyi-sembunyi seperti ini kita tidak bisa waspada Kata-katamu ini memang tepat Kata Gek Ting Si yang Ada satu kalimat yang harus kau ingat Apakah itu siapa yang turun tangan lebih dulu dia yang akan menang Yang terakhir turun tangan pasti kalah Gek Ting Si yang berkata Mereka siap pada tanggal 9 bulan 9 Aku harus menyerang mereka terlebih dulu sebelum hari itu Tanya Ksia Osao Ying Karena itu kau harus mengetahui di mana letak cabang King Longbang Jawab Gek Ting Si yang Pekerjaan ini yang akan aku tugaskan padamu Hal ini memang tidak mudah bagimu Tapi sepertinya tidak ada orang lain yang lebih cocok dibandingkan denganmu Ksia Osao Ying berpikir Sebelum dia bertanya Gek Ting Si yang sudah menjelaskan Walaupun kau sudah menjadi ketua cabang Tian Xi yang teng Tapi di luar tidak ada yang mengetahuinya Ditambah kau adalah seorang yang sangat pintar yang selalu berpura-pura bodoh Kau pernah menerima tiga pucuk surat dari mereka Kata Gek Ting Si yang mengangguk dan berkata tulisan yang berada di dalamnya pun sudah ku beritahu Aku ingin melihat surat-surat itu untuk apa karena hanya itu petunjuk satu-satunya yang bisa kita andalkan Kata Gek Ting Si yang Tapi sayang, aku sudah membacanya puluhan kali Tapi tetap tidak dapat menemukan asal-usulnya surat-surat itu semuanya sama Ditulis dengan huruf yang sama pula Kertas yang sangat biasa, bentuknya rapi tetapi hurufnya jelek Kata-kata yang berada di dalam surat semuanya sudah diberitahukan oleh Gek Ting Si yang kepada Xiaosao Ying Gek Ting Si yang menunggu Xiaosao Ying membolak-balik surat itu Setelah itu dia baru bertanya Kau melihat ada petunjuk apa surat ini ditulis oleh orang yang sama Semua orang juga tahu akan hal ini Apakah kau tahu tulisan siapa ini? Xiaosao Ying mengelengkan kepala Tapi dia berkata, aku hanya tahu dua hal Segera Gek Ting Si yang bertanya Apakah itu satu surat ini tidak ditulis di satu tempat yang sama Oh walaupun ditulis oleh orang yang sama pada kertas surat yang sama dan huruf yang sama Tapi tinta yang dipakai tidak sama Tanya Gek Ting Si yang Apakah dari petunjuk ini bisa kita telusuri bisa dan sangat penting Tapi aku tidak melihat apa pentingnya Apakah tiga pucuk surat ini sangat rahasia dan penting Gek Ting Si yang mengangguk Bila kau ingin menulis tiga pucuk surat pada musuhmu Dimanakah kau akan menulisnya menulis di sini? Karena di sini adalah ruang rahasiamu juga perpustakaanmu Benar, kata Xiaosao Ying Di dalam sebuah perpustakaan apakah akan tersimpan dua macam tinta yang berbeda Kualitasnya tidak kata Xiaosao Ying Tapi dia menulis tiga pucuk surat dengan menggunakan dua kualitas tinta yang berbeda jauh Oh, kata Xiaosao Ying Sewaktu menulis surat pertama Tinta yang digunakan adalah kualitas yang terbaik Tapi dalam surat yang ketiga dia memakai tinta kualitas paling murah Kata Gek Ting Si yang Dari sini bisa disimpulkan bahwa tiga pucuk surat itu tidak ditulis di perpustakaan Tanya Xiaosao Ying Surat yang begitu penting dan rahasia Mengapa dia tidak menulisnya di perpustakaannya sendiri? Tanya Gek Ting Si yang Bagaimana menurutmu jawabannya hanya ada satu Apakah itu aku tidak mempunyai perpustakaan? Tanya Gek Ting Si yang Dia adalah seorang ketua cabang dari King Longbang Mana mungkin dia tidak mempunyai ruang perpustakaan ini? Hanya menjelaskan satu hal Apakah itu mereka tidak mempunyai cabang di sini? Gek Ting Si yang terpaku Xiaosao Ying berkata lagi Meskipun begitu jika mereka mempunyai cabang Tempatnya tidak tetap Mereka selalu berpindah tempat Tempat mereka berkumpul juga sekaligus sebagai tempat tinggal mereka Metu Gek Ting Si yang mulai bercahaya dan berkata Karena daerah ini selalu menjadi daerah Suang Huan Menjadi mereka tidak berani menetap pada satu tempat Xiaosao Ying mengangguk dan berkata Justru hal ini menjadi lebih menakutkan lagi Oh kata Xiaosao Ying Karena tempat mereka yang selalu berpindah-pindah Itulah kemungkinan ada orang yang mereka sembunyikan Tanya Gek Ting Si yang Apa mungkin di dalam Tian Si yang teng juga ada Xiaosao Ying tidak mengatakan ya atau tidak Dia mengubah topik pembicaraan Aku juga masih bisa melihat satu hal lagi Katakanlah kata Xiaosao Ying Huruf Huruf di dalam surat ini walaupun jelek Namun peletakannya sangat rapi Setiap huruf miring ke kiri Ini tandanya orang ini terbiasa menulis dengan tangan kanan Tapi dia memaksa menulis dengan menggunakan tangan kiri Tanya Gek Ting Si yang Hal ini membuktikan apa Kebiasaan menulis dengan tangan kanan Tapi memaksa menulis dengan tangan kiri Biasanya ini dilakukan dengan satu tujuan Tanya Gek Ting Si yang lagi Tujuan apa dia tidak menginginkan tulisannya dikenal oleh orang lain Tanya Gek Ting Si yang Apakah tulisan asli orang ini sebenarnya sudah aku kenal Xiaosao Ying hanya diam Dengan diamnya Xiaosao Ying berarti dia meniakan Tanya Gek Ting Si yang Apakah aku juga mengenal orang ini Apakah orang ini bersembunyi di dalam Tianxi yang Teng pertanyaan ini tidak perlu Xiaosao Ying jawab Di dalam hati Gek Ting Si yang sudah mengetahui jawabannya Di luar jendela, cuaca masih cerah Tapi wajah Gek Ting Si yang begitu suram dan gelap Dengan perlahan Gek Ting Si yang duduk dan melihat tempat tinta Kemudian dia bertanya Apakah tinta yang dia pakai sama dengan tinta yang aku pakai Xiaosao Ying mengangguk Sepertinya dia sudah melihat Kata Gek Ting Si yang Surat pertama aku terima pada saat pertengahan bulan kemarin Oh Kata Gek Ting Si yang pada waktu itu keadaan masih kacau Kemenangan belum sepenuhnya milik Tianxi yang Teng aku juga jarang ada di perpustakaan ini Tanya Xiaosao Ying Di luar ada orang yang berjaga Ada Tanya Xiaosao Ying Ada orang yang berjaga Tidak setiap orang bisa masuk Benar wajah Gek Ting Si yang lebih suram lagi Tiba-tiba dia berkata dengan dingin Banyak atau tidak Banyak tidaklah penting Satu orang bisa masuk itu sudah cukup Tanya Xiaosao Ying Surat yang ketiga Kapan kau menerimanya dua hari yang lalu Kata Xiaosao Ying Waktu itu keadaan sudah tenang Dia tidak mungkin menulisnya di sini Benar Kata Xiaosao Ying Tinta yang murah bisa dibeli di mana saja dan mudah dipakai Kata Gek Ting Si yang Karena itu di mana dan kapan saja dia bisa menulis surat itu Xiaosao Ying tertawa dan berkata Di tempat buang air besar pun dapat dilakukan Kemudian dia membuang sisa tinta ke dalam pembuangan Kata Gek Ting Si yang ketiga pucuk surat ini muncul secara tiba-tiba Aku tidak tahu dari mana surat-surat ini bisa masuk Kata Gek Ting Si yang jalan yang tadi kau lalui sudah dipasang sebelas macam perangkap Tidak ada orang yang bisa masuk secara sembunyi-sembunyi Kecuali Kata Xiaosao Ying Kecuali dia adalah orang yang dekat denganmu seperti aku Gek Ting Si yang tertawa dingin Kata Xiaosao Ying Menurutku orang yang dekat denganmu tidaklah banyak benar Kata Xiaosao Ying Wakil ketua sedang terluka dan empat ketua cabang sudah mati Semua wajah Gek Ting Si yang berubah lagi Dia sudah tahu kata-kata Xiaosao Ying selanjutnya Tapi dia tetap menunggu Xiaosao Ying mengatakannya Tapi Xiaosao Ying tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata Di sini penjagaan pada siang hari lebih ketat daripada malam hari Tanya Gek Ting Si yang Mengapa kau mempunyai pemikiran seperti itu Jawab Xiaosao Ying Pada siang hari yang berjaga 8 orang Tapi pada malam hari yang berjaga hanya 1 orang Kata Gek Ting Si yang Karena 1 orang yang berjaga lebih baik daripada 8 orang yang berjaga Tanya Xiaosao Ying Apakah Gek Sin adalah orang yang sangat berguna Gek Ting Si yang balik bertanya Apakah kau tidak dapat melihatnya Aku tidak dapat melihatnya Kata Gek Ting Si yang Jika kau tidak dapat melihat maka orang lain pun tidak dapat melihatnya Kata Xiaosao Ying Dalam beberapa tahun ini dia pasti jarang melakukan kesalahan Ya, dia memang jarang melakukan kesalahan Suaranya tiba-tiba menghilang Wajahnya pun berubah Seseorang yang mempunyai suatu rencana besar dan pikiran yang mendalam dia tidak akan melakukan suatu kesalahan Kata-kata ini dia sering ucapkan Dia tidak akan pernah lupa Xiaosao Ying sedang tersenyum melihat Gek Ting Si yang Dengan santai dia bertanya Dia sudah ikut kau berapa lama dan dia belum pernah melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang sulit Wajah Gek Ting Si yang menjadi sangat gelap dan menjawab Tiga tahun Hanya selama itu dia ikut denganku Kata Xiaosao Ying Tiga tahun bukan waktu yang panjang juga tidak pendek Kata Gek Ting Si yang Nama sebenarnya adalah Zheng Xin Kata Xiaosao Ying Nama ini aku belum pernah dengar Mereka saling pandang dan diam Tiba-tiba Gek Ting Si yang berkata Tempat tinggalnya berada di belakang rumah Oh Kata Gek Ting Si yang Di belakang tempat kau menginap semalam Di depan ada sebuah pohon Oh Kata Gek Ting Si yang Mulai sekarang kau tinggal saja di sini Aku akan menyuruh Xiaoxia menemanimu Kata Xiaosao Ying Tapi Gek Ting Si yang memotong perkataan Xiaosao Ying Dan berkata Aku tahu kau ingin bebas Pagi dan Si yang kau bebas boleh keluar Tapi malam hari kau harus pulang kemari Mengapa karena aku yang menyuruhmu Gek Ting Si yang berkata lagi Aku ingin kau memperhatikan semua orang yang berada di sini Jika ada yang mencurigakan segera bawa orang itu kepadaku Kata Xiaosao Ying Kata-katamu adalah perintah Tapi kata-kataku Kata Gek Ting Si yang Kau terima perintah dariku Kecuali hal ini kau boleh mengambil keputusan apapun Tanya Xiaosao Ying Apakah orang ini pun harus menerima perintahku benar Termasuk Wong Tong tidak ada yang terkecuali Xiaosao Ying tertawa dan berkata Sebenarnya aku tidak mencurigai Wong Tong Biarpun dia bersaudara dengan Wong Rui Tapi di antara mereka tidak ada rahasia Wajah Gek Ting Si yang tidak menampakkan ekspresi apapun Hubungan antara Wong Tong dengan Wong Rui Sepertinya sudah dia ketahui Kata Xiaosao Ying Sebenarnya yang aku curigai adalah hal lain Hal apakah itu? Tanya Xiaosao Ying Apakah pada malam itu kalian bertiga belas orang menyerang Suang Huan Men benar? Tanya Xiaosao Ying Kecuali kau dan Wang Tong dan empat ketua cabang Apakah semuanya pergi benar? Tanya Xiaosao Ying Siapakah ketujuh orang lainnya? Jawab Gek Ting Si yang Mereka adalah pesila tangguh yang aku sewa Tanya Xiaosao Ying Apakah dengan uang benar? Tanya Xiaosao Ying lagi Mereka sekarang berada di mana? Jawab Gek Ting Si yang Aku hanya mencari mereka untuk menghadapi Suang Huan Men Tanya Xiaosao Ying Karena Suang Huan Men sudah musnah Maka mereka pun pergi Kata Gek Ting Si yang Mereka pergi dengan membawa uang sebanyak 50 ribu tel terak Kata Xiaosao Ying Sambil tersenyum Uang 50 ribu tel terak bukan jumlah yang banyak juga tidak sedikit 50 ribu tel terak tidak banyak Kata Xiaosao Ying King Long Bang bisa membayar mereka sebanyak 100 ribu tel terak Kata Gek Ting Si yang Kau curiga mereka juga orang-orang King Long Bang Kata Xiaosao Ying Aku hanya merasa aneh Ketika bertarung dengan Suang Huan Men Mengapa mereka tidak terluka dan yang terluka hanya orang-orang kepercayaanmu saja Gek Ting Si yang mengepalkan tangannya Pertarungan itu sangat kacau Kecuali berkonsentrasi pada Sentian Ba Dia tidak memperhatikan hal lain Empat ketua cabang mati di tangan siapa? Apakah oleh murid-murid Suhwang Huan Men? Atau mati di tangan pesilat yang dia sewa? Gek Ting Si yang tidak tahu Kata Xiaosao Ying Aku merasa jika kau bisa menyewa mereka King Long Bang juga bisa menyewa mereka Dengan perlahan Xiaosao Ying melanjutkan Setelah pertarungan itu Suang Huan Men memang musnah Tapi kekuatan Tian Si yang teng juga terkuras habis Yang mendapat keuntungan adalah King Long Bang Tiba-tiba Gek Ting Si yang tertawa dingin dan berkata Dulu aku bisa mencari mereka Sekarang pun aku bisa mencari mereka Kata Xiaosao Ying Apa gunanya jika kau bisa menemu mereka? Mereka tidak akan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang King Long Bang Dengan dingin Gek Ting Si yang berkata mengaku Atau tidak sama saja Mengapa bisa sama dengan dingin Gek Ting Si yang berkata Jika sudah sampai keadaan seperti ini Aku tidak akan peduli jika aku salah membunuh orang Biarpun salah membunuh seribu orang pun Tidak apa asal bisa mendapatkan satu orang yang aku kehendaki Ini adalah prinsip orang-orang perselatan Tanya Xiaosao Ying Kau akan menugaskan siapa untuk mencari mereka? Apakah Wang Tong? Gek Ting Si yang sedang memikirkannya Tanya Xiaosao Ying Apakah seorang Wang Tong bisa melawan mereka? Bertujuh Gek Ting Si yang tidak menjawab pertanyaan Xiaosao Ying Juga tidak perlu menjawabnya Tiba-tiba dia berteriak Gek Xin segera dari arah luar ada yang menjawab Ya Gek Ting Si yang sudah mengeluarkan perintah dengan singkat Cepat panggil Wang Tong Xiaosao Ying tidak bertanya juga Tidak perlu bertanya Dia tahu Gek Ting Si yang memanggil Wang Tong untuk suatu perintah Bunuh orang Dia juga sangat memahami kerker Wang Tong membunuh orang Ketika Gek Ting Si yang memerintahkan Wang Tong untuk membunuh orang Maka ketujuh orang itu sudah pasti mati Gek Ting Si yang sudah menjawabnya